Polisi Polisi membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Bahari Jalan Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Polman. Selasa, 12 Maret 2024, pagi, sebanyak 20 sepeda motor berhasil diamankan petugas Satuan Lalu Lintas, Satlantas, Polres Polman. Aksi balap liar di hari pertama Ramadan ini kerap terjadi di jalur dua kawasan Pantai Bahari. Para remaja memanfaatkan jalur dua sebagai arena balap mengelilingi kawasan Pantai. Mereka balap liar tanpa menggunakan helm sebagai pelindung kepala serta motor knalpot brong. Balap liar ini dimulai setelah sholat subuh, menjadi tontonan warga dan para pengguna jalan. Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku sempat kocar kacir dan coba melarikan diri. Sebanyak 20 sepeda motor yang diamankan diangkut naik ke mobil pickup di bawah ke kantor polisi. Berdasarkan laporan masyarakat soal adanya aksi balap liar ini, kita langsung tindak terang kasat lantas Polres Polman. Ibtu Kadrian Syah kepada wartawan. Dijelaskan aksi balap liar ini cukup membahayakan para pengguna jalan lainnya, serta cukup meresahkan masyarakat sekitar yang sering memanfaatkan kawasan Pantai Jalan Pagi. Belum lagi, aksi balap liar ini tepat berada di depan rumah ibadah, menganggu jemaah masjid. Ada 20 sepeda motor kita amankan. Kita bawa ke Mapolres Polman untuk ditindak. Lanjutnya, disebutkan penertiban balap liar ini untuk membuat para pelaku mendapat efek jerah, serta tidak lagi mengulangi aksinya demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Selama Ramadan ini, kawasan tersebut akan menjadi pemantauan para petugas untuk pencegahan. Para terduga pelaku dapat mengambil motornya yang telah diamankan di kantor polisi, tentunya dengan proses tilang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!